Pemirsa pelukan erat antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di perayaan HUT ke-8 Partai Nasdem Senin malam, mementahkan isu keretakan di antara mereka. Koalisi Jokowi Maruf terbukti solid. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Bang Hermawi selamat malam. Malam. Betul ini solid atau ini seperti gesture di depan kamera saja? Seolah-olah agar tampak solid, Bang Hermawi. Ya itu alami ya, saya kira koalisi solid sejak awal, dulu juga waktu kampanye banyak gonjang-ganjing, tapi buktinya kita terus bersama-sama. Di semua level itu terjadi komunikasi-komunikasi yang intensif, karena kita membawa visi yang sama, visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang kita dukung sama-sama. Jadi apa yang dilihat itu ya itulah. Ini soal masalah pelukan bisa bikin geger bangsa ini, tapi menurut Anda pelukan Jokowi ke Pak Surya Palo dengan pelukan Surya Palo ke Soebul Iman erat yang mana, Bang? Sama-sama erat, tetapi beginilah. Pelukan itu harus dimaknai sebagai simbol persaudaraan. Pak Surya Palo memulai apa yang disebut dengan silaturahmi kebangsaan ketika beliau menerima Pak Prabowo. Namanya silaturahmi kebangsaan. Selalu diakhiri dengan pernyataan tertulis yang intinya memperteguh komitmen kebangsaan, menjaga Pancasila, anti-fundamentalisme, radikalisme, dan sesama dengan Pak Soebul Iman. Dan kita akan teruskan ini. Artinya tujuannya pun seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi tidak masalah asal untuk kebersamaan. Memang untuk kebersamaan. Jadi begini, setelah pekerjaan pemilu selesai, setelah 01 dan 02 mencair, kita sekarang sama-sama menatap masa depan. Dan itu membutuhkan seluruh potensi. Situasi dunia ini kemarin Pak Jokowi juga sudah memperingati kita. Ada potensi-potensi resesi dunia yang kita harus antisipasi sama-sama. Artinya kita berhentilah dengan persoalan-persoalan internal yang menghabiskan energi kita. Mari kita bersatu padu. Jadi Pak Surya Palo itu berkeliling kemanapun. Sebelumnya dengan Kiesha Fima Arif. Kemudian menerima Pak Prabowo. Kemudian kesohi budi. Artinya tujuannya adalah untuk soliditas bangsa ini begitu. Bersatunya kembali bangsa ini. Menarik juga dikatakan bahwa Bumega yang masih saya sayangi. Dikatakan itu oleh Pak Surya Palo. Padahal pada waktu pelantikan anggota DPR kita sempat, ya kalau menurut Pak Jokowi itu hanya kelewat saja. Bumega tidak salaman dengan Pak Surya Palo. Sehingga memunculkan di berita di media masa ada yang baper dengan politik kita begitu. Apakah munculnya Bumega di ulang tahun Nasdem artinya sudah tidak ada yang baper lagi bang? Jadi begini, yang kelewat salaman itu, ya itu manusiawi sekali. Kita beberapa kali acara presiden, kita sudah ulurkan tangan ya kelewatan. Dan kita juga sudah cek, kemarin Pak Surya juga sudah klarifikasi. Apa jawaban Bumega Pak? Bukan, sudah-sudah klarifikasi. Sudah menyatakan dia menugaskan beberapa orang, itu murni kelewatan. Jadi poin kita beginilah, kita tidak usah terlalu menghabiskan energi untuk hal-hal yang seperti itu. Bagaimana bangsa ini bersatu. Dan kemarin kehadiran Ibu Mega, kehadiran Pak JK, kehadiran Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR. Itu menunjukkan bangsa ini siap, solid untuk memulai kerjaan baru di bawah pimpinan Jokowi Maruf. Jadi sebenarnya itu semua kan bagian dari dinamika. Ini menjadi rame karena banyak pengamat mengomentari dari sisinya dan kita memang diminta untuk tidak mengomentari pengamat. Pengamat memang itu pekerjaannya. Memang dia mengamati dari sisi dia dan itu sah-sah saja. Tapi yang penting kan kenyataannya, ini puncak dari semua itu. Bukan dibantah, keadaan memang seperti itu. Jadi langsung dari Pak Jokowi sendiri. Baik, kita akan tidak terlebih dahulu, Bang Hermawi. Kita akan kembali pemeriksa. Antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh tentu menunjukkan kepada publik terutama masyarakat politik bahwa memang koalisi kita adalah solid. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pecahnya koalisi pendukung pemerintah. Dan oleh karena itu tentu ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Kiemarup akan didukung oleh partai-partai yang memang konsisten. Ini artinya pelukan dan juga soliditas diapresiasi oleh salah satunya dari Partai Goal Karap itu. Tapi yang menarik Bang Hermawi adalah apa yang kemudian dihasilkan dari Kongres kemarin. Kita mulai sedikit bergeser sedikit dari pelukan malam harinya ke siang harinya yakni Kongres. Salah satunya adalah konvensi. Kenapa Nasdem melihat perlunya ada konvensi di tahun 2022 untuk Pilpres 2024? Ya, jadi begini. Presiden itu dalam pandangan Nasdem, seyogianya adalah putra terbaik. Untuk kita bisa mendapatkan putra terbaik harus ada satu mekanisme, harus ada satu keranjang besar yang mengakomodir orang. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda. Apapun parpolnya. Apapun parpolnya, bahkan yang tidak parpol juga, itu yang nanti konvensi. Tapi ada kemudian kritik mengatakan begini, jangan-jangan Nasdem nggak punya calon yang kuat untuk diajukan oleh partai ini sendiri sehingga melakukan konvensi. Kalau untuk Presiden, calon Nasdem tidak terbatas dari internal Nasdem. Karena yang akan dipilih itu adalah pelayan bangsa. Orang yang akan melayani 200 juta. Bukannya mengurus Nasdem. Jadi dia harus lebih besar. Di Nasdem ada banyak. Banyak sekali. Tapi kita ingin uji. Biar rakyat yang memilih. Nah, konvensi itu di tengah kesibukan kita, kita sudah bikin schedule. Sekarang sampai 2020, kita akan lebih banyak fokus untuk pilkada. 2022 itu, konvensi itu nanti ada bertahap dengan macam-macam kriteria. Kita akan memilih juga para panelis yang tangguh. Itu akan menjadi puncak perhelatan seleksi anak bangsa untuk menjadi nakhoda Republik ini. Partai Demokrat pernah melakukan konvensi pada waktu itu. Kemudian gagal memajukan dikarenakan tidak lolos parliamentary threshold. 20 persen. Apa namanya, dukungan partai politik begitu. Apa yang membuat Nasdem kemudian pede untuk membuat konvensi? Dan kalau misalnya konvensi artinya memajukan calon itu sebagai calon presiden. Betul. Belum tentu partai-partai politik mau berkoalisi bang. Persis. Jadi saya tidak mau komentari konvensi partai lain. Tapi Nasdem ini yang pertama, Nasdem ini dalam dua kali pemilu sejak kelahirannya 8 tahun yang lalu. Beliau sudah berteman dan berkoalisi dalam sebuah partai yang besar. Itu modal juga. Yang kedua, kita akan memilih kandidat yang paling diterima oleh semua kelompok. Yang paling hebat kalau istirahat Pak Surya Palo. Yang paling capable dan kita harapkan itu tentu bukan hanya Nasdem yang memilih kalau orang baik. Orang baik akan dipilih oleh semua orang. Kita optimis konvensi ini kita persiapkan sedemikian rupa. Kita persiapkan sedemikian rupa seterbuka-bukanya. Jadi bukan konvensi pura-pura. Betul-betul konvensi. Proses rekrutmen anak bangsa. Apabila Anda punya kapasitas, bendaftar silahkan ikut seleksi. Tapi sebentar. Ada dua wacana yang saling tidak kompetibel nih. Saling berlawanan. Di satu sisi konvensi, artinya itu berarti masyarakat nanti akan punya keleluasan untuk memilih. Dan juga one man one vote, artinya lebih diperkuat ini sistem. Tapi di sisi lain ada wacana mengembalikan GBHN. Mengontrol Presiden di bawah bayang-bayang MPR kembali. Dua sistem yang tidak kompetibel. Nasdem di posisi mana? Bukan tidak kompetibel. Jadi, amandemen undang-undang dasar 45 itu juga salah satu rekomendasi. Salah satu resolusi yang dihasilkan. Ini kan dalam wacana. Ada partai maunya begini, begini. Kalau Nasdem jelas, kita mendukung amandemen, tapi yang komprehensif. Supaya kita sekali kerja. Sekomprehensif apa? Sekomprehensif apa? Silahkan dikaji. Mari kita bicara sama-sama. Sampai mengubah pemilihan one man one vote tidak apa? Ini undang-undang dasar 45, yang penting itu kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang terbaik. Yang terbaik buat bangsa ini. Setelah kita amandemen empat kali, itu kan banyak kritik, masukan, kiri, kanan, dan seterusnya. Itu yang akan kita evaluasi. Takutnya amandemen hanya untuk memenuhi, misalnya, haus kekuasaan dari oknum-oknum tertentu. Parpol-parpol tertentu. Itu bukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Makanya Nasdem inginkan amandemen yang komprehensif. Supaya dia tidak hanya memenuhi keinginan satu dua orang. Nah, bagaimana itu yang seperti apa amandemen yang komprehensif, ya harusnya dikaji. Mari kita bicara sama-sama. Semua barangnya ditaruh di tas beja. Saya dengar kabar di MPR itu ada satu tim, tim konstitusi yang terdiri dari para ahli yang akan memperkuat tim MPR untuk melakukan kajian ini. Mungkin nanti ditambah dengan akademisi, para pengamat, dan sebagainya. Artinya, kalaupun amandemen harus mendengarkan suara masyarakat. Amandemen itu harus mendengar suara masyarakat dan harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Pak Surya kemarin juga mengatakan bahwa kalau misalnya seolah-olah Nasdem mendukung Anies untuk 2024 itu salah. Mendukung Tuan Kamil itu salah. Dikarakan ada konvensi. Bahkan di situ juga ada pukul FIFA begitu. Apakah ini juga dimaksudkan bahwa menjawab spekulasi-spekulasi bahwa Nasdem 2024 akan mengusung Anies? Atau menurut Anda apa tujuannya? Jadi begini, mengapa kemarin Ketua Umum menyebut ketiga gubernur itu? Karena hanya itu yang hadir. Dan ini kan dikait-kaitkan mengapa? Karena pertama, Anies pernah diterima oleh Pak Surya Palo sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Pak Ruan Kamil di Jawa Barat kita dukung. Ibu Kofifa itu salah seorang deklarator Ormas Nasdem. Kembali itu hanya contoh. Anies, bukan. Mengapa Pak Surya Palo bilang bukan? Belum tentu konvensinya. Tapi apa mereka berpeluang? Semua orang berpeluang di konvensi. Jadi menurut saya ini bagian dari dinamika kebangsaan. Pak Surya ingin mengajak orang berdialektika dalam semangat kebangsaan melalui apa yang disebut silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan kita akan teruskan. Mungkin tidak hanya terbatas kepada partai. Ormas-ormas besar. Dua bulan yang lalu Pak Surya datang ke Jogja. Wah, mungkin yang lain nanti. Mungkin NU dan seterusnya. Baik, ini menarik. Dikarenakan kita harus akhiri perminian kita, Bang. Tapi ini menarik untuk menantikan konvensi partai Nasdem di tahun 2022. Di saat untuk pemilu 2024, Nasdem menargetkan juara. Menargetkan menjadi nomor satu partai pemenang pemilu. Terima kasih Bang Hirma Witas, Wakil Sekjen Partai Nasdem atas waktunya di Prime Time News.